Dari Ancol kita sejenak ke mancanegara, saudara, domba umumnya dikenal dari Selandia Baru. Bulu domba yang jadi bahan tekstil, dagingnya, bahkan sampai dijadikan wisata ke peternakannya. Tapi salah satu jenis domba terbaik ternyata juga ada di Wales, Britania Raya. Sampai-sampai populasi domba di sini, tiga kali lebih banyak dari penduduknya. Domba Wales memang jadi salah satu yang terkenal di dunia. Nggak heran ya kalau populasi domba di sini memang lebih banyak dari manusianya. Bayangin, domba dan manusia perbandingannya tiga banding satu. Domba-domba diternak di pegunungan dan lembah yang subur, hingga menghasilkan produksi daging berkualitas. Jadi biasanya, di samping peternakan, ada yang membuka farm shop atau tempat usaha hasil olahan peternakan asli Wales. Ini salah satunya, kaum cerek. Wow, langsung disuguhi display aneh kesayuran segar dan buah. Semua fresh. Pantesan sampai dikunjungi langsung pangeran Charles waktu itu. Nah, ini memang kayak daun bawang biasa, cuman dia lebih tebal. Ini namanya lix, yaitu tanaman khasnya dari Wales. Ada ceritanya kenapa daun bawang jadi simbol juga di sini. Saat pertempuran dulu, daun bawang disematkan kepada para pejuang Wales untuk jadi ciri khas, membedakan dari pejuang lain. Kita ke bagian daging. Salah satu yang paling terkenal di Wales adalah daging dombanya. Jalem from the farm? Yes. Wow. Datang langsung, diambil langsung di farm di belakang tadi. Kelihatan kan, kalau dagingnya fresh, masih juicy. Nah, di samping stall daging, ada juga makanan camilan yang sudah jadi. Jadi lapar ya. Ini lucu deh. Ada dragon scotch egg. Tapi bukan dari dragon beneran, karena ini sebenarnya jadi kayak crumble gitu. Sama seperti ini juga. Ada minced beef, risoles. Kalau risol di tempat kita, tapi di sini tuh kayak mashed potato gitu. Di dalamnya baru diisi. Kalau yang itu beef, yang ini ada si domba tadi. Buat yang males meracik bumbu dapur, tenang. Ada banyak saus dan bumbu-bumbu racikan di sini. Spesiality would be the lamb, of course, which comes from the farm. Alright, so back in 2008, during when the animals in the mart weren't making too much money, we decided it must be a better way. So we decided rather than take the animals to the mart, we decided to create this farm shop. And it just grew from there. We decided rather than just sell meat and fruit and veg, which we were selling, we'd add a lot of extra products, local products to it. Pokoknya, kalau ku Wells, jangan lupa sempatkan beli produk pertanian dan peternakan di sini. Sampai di sini, jalan-jalan kita hari ini. Kita ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Sidi Agus Hina Tarik melaporkan dari Wells.